Menyambut perayaan Tri Suci Waisak, rangkaian ritual keagamaan dijalani umat Buddha di Kulon Progo. Dimulai dengan pengambilan air Suci Waisak. Selasa pagi, pengambilan air Suci Waisak dilakukan dari salah satu sumber mata air di Perbukitan Menoreh. Prosesi sakral ini berlangsung unik karena memadukan ajaran agama Buddha dan kearifan lokal setempat di mana para umat Buddha mengenakan pakaian adat Jawa. Seperti inilah prosesi pengambilan air Suci Waisak di kawasan sumber mata air Tukmudal Perbukitan Menoreh di Sajati Mulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rangkaian acara berlangsung sejak Senin kemarin. Hampir seribu umat Buddha di wilayah Kabupaten Kulon Progo mengikuti upacara tersebut dengan khidmat. Air yang telah diambil menggunakan lima kendi langsung disakralkan dengan pembacaan parita suci sebelum disemayamkan di sejumlah vihara yang ada di wilayah Kulon Progo. Upacara pengambilan air ini terlihat unik dan religius karena memadukan ritual Buddha dengan budaya Jawa. Kita maknai mengambil air itu mengambil energi kejermihan dan energi kerendahan hati karena air selalu mengalir dari tempat yang tinggi dan ke tempat yang rendah. Artinya itu simbolik penuh makna. Jadi bukan mensakralkan tempatnya, tapi itu sarana edukasi bahwa air itu sifatnya mengademi, ngayomi dan dibutuhkan banyak orang serta dia dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu merupakan lambang dari kerendahan hati. Usai mengambil air, umat Buddha melepaskan burung di kawasan tersebut hingga penanaman pohon sebagai bentuk keikut sertaan dalam melestarikan alam sekitar di kawasan Perbukitan Menore. Harapannya semoga ini bisa bermanfaat untuk lingkungan ini, terutama untuk lingkungan alam semestaf. Rencananya berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial hingga upacara menjelang perayaan Tri Suci Waisak akan dipusatkan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, 11 Mei 2017 mendatang. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.